Halo, berdua-berdua jumpa lagi dengan Up disini dan akhirnya kembali lagi dengan konten rakit PC ya Hampir 2 bulan ini jarang banget konten rakit PC dari saya ya karena sepi orderan Tapi tidak apa-apa, disini ada rakitan baru yang mostly speknya itu disupport oleh distributor DTG ya Terutama dari brand Montech, brand yang keren yang baru didistribusikan di Indonesia oleh DTG Nah, rakitan kali ini saya tidak terlalu fokus ke spek ya karena spek utamanya sudah beberapa kali dibawa ke konten ya Disini kita fokus saja ke tema build dan airflow Nah, disini casing yang digunakan adalah Montech X3 Black Mesh ya yang mana airflow-nya itu angin tokpan ya Casing yang panel depannya ini full mesh ya yang versi mesh-nya ini termasuk 6 fan ya 3 buah fan 14 cm di depan dan 3 buah fan 12 cm, 2 di atas dan 1 di belakang sebagai X-House ya Jadi airflow-nya memang luar biasa, apalagi disini fan-nya sudah kita ganti, kita maksimalkan terpasang 8 fan Waduh, kira-kira bagaimana performa atau pembedahan suhunya dengan spek yang sama pada casing yang lain Nanti kita cek bro Nah, kembali kepada casingnya ini casing berukuran ATX yang masih minimalis ya Desainnya simple saja, elegan dan menggunakan tempered glass window ya Kabel manajemennya bagus, build quality-nya juga mantap ya Dan yang paling saya sukai disini adalah tombol atau front panelnya itu tidak berada di atas ini Melainkan di samping bagian belakang ya, sehingga kabel-kabelnya tidak nongol di depan Pemasangan AI Water Cooling di atas juga semakin rapi dan tidak terhambat oleh kabel-kabel front panel Selanjutnya kita ke part Montech yang lain yaitu adalah Power Supply Montech Beta 550W 80 Plus Bronze Ini bukan Power Supply Bronze kaleng-kaleng ya, karena kita lihat dari harganya sih itu reasonable lah Sesuai lah dengan kualitasnya ya 700 ribuan didapatkan Power Supply 550W Bronze dengan proteksi yang lengkap, kapasitor yang bagus, stabil banget kelistrikannya Power Supply ini sudah dilengkapi 2x62 pin ya, atau 2x8 pin Jadi upgrade-nya cukup bagus Lalu ini bergaransi 3 tahun by DTG Lanjut ke produk DTG yang lain, disini aksesoris dulu ya Yaitu Techwear Flex Cable Sleeve Extension Kabel Extension yang praktis sekali sudah lengkap disini ya 2 buah 8 pin untuk VGA, 1 buah 24 pin, dan 1 buah 8 pin untuk CPU Kabel comb-nya juga banyak sekali disediakan disini Jadi rakitan yang kita dapatkan disini lebih rapi dengan menggunakan Techwear Extension ini Selanjutnya ke komponen putih yang lain disini, ada 4 buah fan dari side ya, ini adalah side KZ Flex 120 Ini adalah tipe KF 1225FD 18WP Ini 1800RPM Max Airflow-nya bagus ya, di 79,76 CFM Noise maksimalnya di 35dB Van ini putih semua ya, termasuk kabel-kabelnya Juga sudah disediakan extension untuk kabelnya jika dirasa kurang panjang ya Jadi dengan casing yang full tower ini juga bagus Komponen putih yang lain disini ada AIO Water Cooling dari ID Cooling Tipe-nya Frostflow X240 Snow Light Ini AIO 240 yang standar banget performanya Disini kita kombo dengan fan side tadi ya Sementara fan yang asli dari AIO Cooling ini hanya digunakan satu untuk X-House di bagian belakang Bagaimana perbandingan suhunya jika dikombo dengan casing yang high airflow performance ini? Kita lihat nanti ya Kemudian untuk spek utamanya sendiri disini ada Ryzen 5 4500 Prosesor 6-core 12-thread dengan clock yang cukup tinggi ya Zaman sekarang prosesor minimal 6-core kayaknya Baik untuk gaming, streaming, maupun editing Karena semakin kesini software maupun kebutuhan kita semakin berat ya Jadi butuh prosesor yang speknya cukup lumayan lah Prosesor Ryzen Rinoari ini sendiri disupport oleh Mobo B450M Steel Legend dari Ashrock ya Masih PCIe Gen 3 tapi Sudah cukup baik Slot RAM-nya sudah 4 Ada port ARGB III pin-nya Support NVMe dan satu buah lagi M2 SATA Penampilannya pun untuk mobo seangkatan B450 ini yang paling keren sih Walaupun ukurannya MATX Namun slot VGA-nya itu mulai dari PCIe Expansion nomor 2 Jadi posisi VGA-nya disini cukup bagus Walaupun dipasangkan di casing ukuran ATX Selanjutnya memori atau RAM Ini juga produk dari DTG ya Yaitu V-Color Prism Pro RGB 2x8GB Ini yang versi 3200MHz Kira-kira ini kastanya sama dengan Montech ya Harganya sedikit lebih tinggi dari para pesaingnya Namun kualitas maupun penampilannya itu nggak usah diragukan lagi Premium Keren banget build quality maupun jeruannya RGB dari RAM ini juga keren banget Brightness-nya itu lebih tinggi ya Bisa kita lihat disini Saya setting merah sesuai spek kita ya AMD Dengan mode branding Jadi ini support dengan software RGB motherboard ya Kemudian untuk storage ada NVMe dari Midasforce NVMe yang murah meriah ya Disini sudah saya pakai kurang lebih 3 bulan Dan performanya masih 100% Sampai sekarang masih bagus ya Kita lihat ke depannya apakah SSD dari Midasforce ini Masih bertaji Untuk mass storage-nya ada Western Digital 2TB Sedikit tips untuk teman-teman jika memberi hard disk Sebaiknya yang 2TB saja ya Kalau 1TB itu tanggung ya 1 bulan udah full itu bro Part terakhir ada VGA Ini ada GTX 1660 Ti dari Galaxy Ini merupakan VGA under 2 juta paling worth it kayaknya Paling tinggi performanya Di sektor X-Mining Ya betul sekali ini VGA X-Mining Tapi hanya dipakai beberapa bulan ya Dan ini masih garansi on Sebenarnya ada RX 5700 XT ya Yang performanya lebih tinggi X-Mining harga di bawah 2 juta TDP-nya terlalu tinggi bro Walaupun performa gamingnya lebih bagus ya Cuma disini saya lebih banyak ke editing ya Untuk bikin konten Jadi saya rasa GTX 1660 Ti lebih bagus ya Nah sekarang mari kita cek performa dan perbandingan suhu Sebelum dan sesudah pindah casing dari PC rekitan kita kali ini Let's go Pertama kita langsung tes performa gaming game yang cukup berat yaitu God of War Disini setingan grafisnya original Resolusi 1080p tanpa upscaling Didapatkan 70 hingga 80 fps Kemudian Watchdog Legion Game yang kurang lebih sama berat dengan God of War ini Disitingan high preset 1080p Didapatkan fps yang cukup bagus Di 70 hingga 80-an juga Selanjutnya GTA V Ini settingan very high Hampir rata kanan Cuma beberapa fitur anti-aliasing saja yang tidak mentok ya Di resolusi 1080p juga Kita lihat disini refleksi yang detail sekali pada mobil ya Pada bodinya Cukup menguras tenaga VGA Kemudian sedikit komparasi dengan VGA yang saya gunakan sebelumnya yaitu Iceurix RX 588GB Perbedaan performa yang cukup berarti walaupun membeli VGA X Mining ini agak ngeri ya Terakhir kembali lagi ke God of War Ini God of War jadul Dijalankan pakai emulator PCS X2 versi 160 Ternyata dengan settingan grafis 4x natif atau setara resolusi 2K Game ini lanjai tanpa kendala bahkan saat direkam dengan driver bawaan Nvidia Performa 1660 Ti ini memang worth it banget sih Apalagi untuk editing Kembali saya komparasi dengan RX 580 Render video 1080p 60fps di kualitas 3 Mbps Durasi 10 menit Selesai dalam waktu 2 menit lebih sedikit saja Terakhir yang bisa saya presentasikan disini adalah suhu Sebelumnya spek utama rakitan ini berkediaman di Aerocool Kronus Dengan 2 fan 14 cm dan 2 fan 12 cm pada radiator Casing yang plong banget Tapi apakah konfigurasi 8 fan Montech X3 bisa lebih adem? Ternyata bisa bro Setelah rangkaian pengujian, stress test dan suhu ruangan yang sama Montech X3 dengan 8 fan berhasil memberikan kesejukan 4 derajat celcius pada CPU atau prosesor Dan suhu GPU juga terpantau turun sekitar 3 derajat celcius Oke itulah dia teman-teman Rakitan kali ini walaupun spek utamanya itu Nggak terlalu kekinian ya Udah mulai ketinggalan zaman Sebenarnya rakitan ini upgrade-nya pun cukup bagus ya Kita bisa naik ke Ryzen 7 maupun Ryzen 9 ya Yang 5000 series VGA-nya untuk 550W Bronze Di sini maksimal saya rasa RTX 3060 ya Kita maksimalkan saja VGA termahal yang bisa kita dapatkan Yang bisa ditahan oleh power supply-nya bro Nah bagaimana tanggapannya untuk rakitan kali ini? Silahkan tuliskan komentarnya di bawah bro Jika ada pertanyaan atau tanggapan lainnya juga silahkan dituliskan Sekian saja konten kali ini Semoga bermanfaat Kita berjumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton